hai semua apa kabar semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya aku berdoa semoga kalian semua sehat bahagia dan tetap semangat walaupun kondisinya sekarang kita semua sedang menghadapi pandemi virus corona baik itu di Indonesia maupun kami yang di Australia aku tetap berdoa semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu di video ini aku bukan mau review ataupun ajak kalian shopping yang happy-happy gitu ya temanya karena kondisinya memang berbeda saat ini nah saat aku ambil video malam ini ini adalah hari ke-6 kami di Sydney Australia ini menjalani lockdown tahap 2 nah mungkin ada yang bertanya kok bisa sih jalan-jalan gitu keluar saat lockdown jawabannya boleh ya selama kita itu keluar ada kepentingan yang kita nggak bisa wakilkan secara online ataupun kita beli butuh untuk beli sesuatu yang kita nggak bisa dapetin secara online ataupun kita butuhnya itu urgent atau mendadak nah kali ini kami akan berbelanja kebutuhan makanan ataupun grocery dan kebutuhan dapur dan sekalian mau beli lunchbox untuk suamiku karena lunchboxnya yang lama itu udah hilang oh ya jarak dari rumah rumah kami ke tempat tujuan kami ini hanya berjarak sekitar 7 menit naik mobil ya jadi kami memang sengaja memilih tempat yang terdekat untuk meminimalisir segala kemungkinan yang tidak diinginkan apalagi kami punya bayi tentu saja bayi itu masih sangat rentan ya jadi kami memang sengaja memilih tempat yang terdekat nah di Sydney ini kami memang sedang menjalani lockdown tahap dua dan ini bisa dikatakan lagi-lagi lockdown yang besar-besaran selama dua minggu ke depan atau mungkin bisa diperpanjang kenapa bisa diperpanjang karena setiap hari itu angkanya itu di Sydney bertambah bertambah dan semakin bertambah tiap hari itu ternyata angkanya itu meningkat dan sampai di titik ini aku ngambil video ini ada sekitar 49 kasus baru dan orang-orang yang dites karena terinfeksi ataupun orang yang secara tidak langsung berpapasan dengan orang yang terinfeksi virus corona itu sudah dites lagi sekitar 49 ribuan orang jadi pemerintah secara sigap setiap ada satu kasus baru yang terinfeksi mereka akan mengumumkan secara masif dan besar-besaran ke semua sosial media dimana saja yang terinfeksi siapa saja yang terinfeksi dan siapapun yang bertemu atau berpapasan atau kontak dengan si orang ini sekitar jam sekian sampai jam sekian di tempat ini mereka diminta untuk melakukan swab test dan itu semuanya gratis tapi walaupun gratis bukan berarti segala masalah itu bisa langsung terselesaikan ya setiap hari tetap ada penambahan kasus baru berbeda-beda daerahnya entah itu bagaimana penyebarannya saya juga kurang paham tapi pemerintah itu mengumumkan bahwa virus yang saat ini melanda Australia itu dikategorikan jenis virus delta yang kalian mungkin sebagian sudah sangat paham ini yang terjadi juga di India beberapa waktu yang lalu sampai menewaskan ribuan orang di India karena virus delta ini dimana virus ini penularannya itu gak perlu menunggu inkubasi 15 hari jadi untuk penyebarannya itu kalian gak perlu menunggu ataupun kita gak menunggu hasilnya itu selama 15 hari karena dengan berpapasan saja siapapun yang kontak dengan orang tersebut secara tidak langsung ataupun secara langsung dia akan bisa tertular atau terpapar virus delta ini dan ini sangat amat berbahaya dan terbukti setiap hari di Sydney ini semakin meningkat semakin meningkat angkanya yang terinfeksi virus ini dan ini sangat-sangat amat mematikan makanya aku bilang tadi sekarang ini dunia lagi berduka dunia ini lagi gak baik-baik saja dimanapun kalian berada kalian jangan pikir kalian itu sendiri berjuang di sana oh tidak kita semua di seluruh dunia ini sedang berjuang kita sama di Indonesia parah disini pun kita juga menjalani lockdown hanya mungkin penanganannya berbeda tapi intinya kita menghadapi virus atau pandemi yang sama dimanapun kalian berada jadi kalian itu gak sendiri nah seperti kalian lihat pas kita masuk di lorong-lorong pertokohan sebelum masuk ke Kmart ini kalian bisa lihat kan seluruh toko-toko yang ada di lorong yang kita lewati tadi itu semuanya hampir 90% itu tutup karena memang sekarang ini kondisinya sedang lockdown nah sekarang kita sudah berada di Kmart Kmart ini adalah salah satu retail store yang ini super gede banget yang ada di Sydney dan dia tidak hanya ada di Sydney tapi di seluruh kawasan Australia dia itu punya retail store nya di seluruh kawasan Australia mereka punya brand mereka masing-masing dan ini super gede banget semua kelengkapan semua kebutuhan ada disini kecuali bahan makanan ya jadi kalian bakalan temuin apa aja disini mulai dari fashion peralatan hiking, camping, berburu kemudian beauty apapun kalian bisa temukan disini dan juga snack-snack dan juga benda pecah belah dan yang terpenting adalah harganya harganya itu disini sangat amat murah dan untuk orang-orang Australia mereka itu biasanya langganan disini dan mereka banyak sekali orang-orang yang berbelanja disini tapi karena sedang lockdown dan kalian bisa lihat sendiri ini sangat amat sepi yang biasanya jam segini ini pas waktu aku ambil video ini jam 6 sore ini tuh orang-orang masih banyak banget biasanya yang berbelanja disini mulai dari anak kecil hingga orang tua semuanya tuh berkumpul disini untuk berbelanja tapi disini saat aku ambil video ini sepi banget hanya ada beberapa orang yang memang mereka benar-benar butuh-butuh untuk belanja seperti kami sekarang kalian bisa lihat sendiri ya apa aja di dalamnya aku bakalan shoot beberapa spot dan kalian bisa lihat sendiri seperti apa gambaran dalamnya jadi setidaknya kalian tahu apa aja nih yang ada disini suatu hari insya Allah pas corona ini sudah berlalu kalian bisa mengunjungi Australia kalian bolehlah mampir kesini paling tidak kalian sudah tahu nih beberapa spot oh tentang Kmart nanti suatu hari kalian kesini insya Allah kalian bisa nih berkunjung kesini dan langsung berbelanja disini buktiin deh kalau harganya emang benar-benar murah jadi aku shoot beberapa bagian kalian lihat sendiri ya bagian-bagiannya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Oke kalian sudah lihatkan beberapa spot yang aku tunjukkan tadi Sekarang kita juga sudah cukup belanjanya Kita mau bayar ke kasir nih Dan kita cukupkan sekian ya video kali ini Terima kasih sudah ikutin kita Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih